Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobahu al khair Kaifah halu Alhamdulillah anami al khair ayodah Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Kita bertemu lagi di pelajaran Al-Quran kelas 3 Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu Doa sebelum belajar Arudhu billahi minas shaytanirrojim Bismillahirrohmanirrohim Raditubillahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rsula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Amin ya rabbal alamin Alhamdulillahirrohmanirrohim Baik anak-anak, sebelumnya kalian sudah mempelajari bacaan guna Di pertemuan kali ini, kita akan membahas bacaan kolkola Sebelum lebih jauh, kalian harus mengetahui dulu apa itu kolkola Kolkola secara bahasa artinya memantul Apa yang dipantulkan? Akan kita bahas di pengertian kolkola secara istilah Jadi, menurut istilah Kolkola adalah pantulan suara yang keluar ketika membunyikan huruf ala kolkola yang disukun atau disukunkan Jadi, syarat huruf kolkola adalah hurufnya harus sukun atau huruf mati Hurufnya apa saja? Hurufnya ada lima Yaitu Kof Pok Bak Jin Dan Dal Atau dikumpulkan dalam kalimah Pukuk Bujadin Atau Baju di pokok Agar kalian lebih mudah menginapnya Untuk lebih jelasnya, kita akan lanjut ke jenis kolkola Kolkola terbagi menjadi dua jenis Yang pertama, kolkola subro Dan yang kedua, kolkola kubro Yang pertama, kolkola subro Subro artinya kecil Dimanakah kita menemukan kolkola subro? Kolkola subro itu terjadi ketika ada huruf kolkola yang sudah mati Atau buruf kolkola yang sudah sukun dari asalnya Biasanya ada di tengah-tengah kalimat Contoh kolkola subro Yadu khuluna Yadu khuluna Ustazah ulangi sekali lagi Yadu khuluna Contoh bacaan yang salah Yadu khuluna Yadu khuluna Seperti itu ya Jadi harus dipantulkan Contoh yang kedua Dari kata Bapoknihi Bapoknihi Mantul ya poknya Ingat-ingat Contoh yang salah dari yang kedua ini Bapnihi Bapnihi Paham ya? Contoh yang ketiga Hijro Hijro Jinnya dipantulkan ya Contoh bacaan yang salah dari kata Hijro Yaitu Hijro Hijro Itu ya Oke sekarang contoh yang keempat Liwak po'atiha Liwak po'atiha Kofnya dipantulkan Oke selanjutnya Contoh yang kelima Pei be na Pei be na Ingat ya Bapnya dipantulkan Pei be na Contoh bacaan yang salah Pei na Pei na Oke anak-anak Itu adalah contoh kolkola sumro Jadi memang dari asalnya sudah sukun atau sudah mati Selanjutnya yang kedua adalah kolkola kubro Kubro artinya besar Jadi yang kedua ini pantulannya besar Dimanakah bisa terjadi? Nah kolkola kubro ini terjadi ketika ada huruf kolkola yang matinya karena berhenti atau diwakofkan Jadi asalnya huruf hidup Kemudian karena kita berhenti membaca atau karena kita wakof maka hurufnya disukunkan Langsung contoh saja Contoh kolkola kubro Ada kata Ahadun Ahadun Asalnya Asalnya kan huruf hidup Tapi ketika kita berhenti Maka jadi kolkola kubro Atau besar Jadi cara membacanya yaitu Ahad 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 Bajaan yang salah misal Ahad Ahad Tidak dibantulkan ya Contoh yang kedua Ada di surat Al-Falaq Ul-A'udzubi Rabbil Falak Di akhir ayat Al-Falaq itu dipantulkan Kata Al-Falaq dipantulkan Tidak boleh Dibaca Al-Falaq Al-Falaq Tapi yang benar yaitu Al-Falaq Al-Falaq Contoh yang ketiga Muhyip Muhyip Bajaan yang salah misal Muhyip Muhyip Itu tidak ada pantulannya Contoh yang keempat Bahij Bahij Dipantulkan ya Yang semulanya huruf hidup Bahijin Maka karena kita membacanya waqof Atau diwakofkan Jadi Jadi Bajanya yaitu Bahij Contoh yang kelima Waqob Waqob Yang asalnya Waqoba Karena waqof Dan itu huruf kol-kolah Maka kita Membacanya yaitu Waqob Waqob Dari sini Bisa difahami ya Matari kol-kolahnya Di pertemuan selanjutnya Kalian akan praktek Membaca kol-kolah Di kitab Tajwid Untuk pertemuan kali ini Kita akhiri Sampai disini Dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdik Ashadu Alla Ilaha Illa Anta Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Don't forget to pray on time Don't forget to obey your parents Don't forget to read Holy Quran Don't forget to study hard And be careful Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K.